Halo penyintal lovers, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja Timnas Indonesia terancam batal hadapi Bangladesh Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu ya Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Sekretaris Jenderal Sekjen PSAC Yunus Nusi Mengungkapkan potensi batannya laga FIFA Match Day Antara Timnas Indonesia kontra Bangladesh Duel Indonesia versus Bangladesh Sementaranya akan bergulir pada 24 serta 27 Januari 2022 di Bali Yunus Nusi menjelaskan bahwa Bangladesh merasa keberatan Dengan aturan karantina COVID-19 Bagi pendatang dari luar negeri Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Menilik Surat Edaran Satgas COVID-19 01-2022 Pendatang dari luar negeri wajib menjalani karantina selama 7 hari Selain itu, para pendatang dari luar negeri tersebut Juga harus menerima dosis vaksin penuh di negara asalnya Paling minim 14 hari sebelum keberangkatan ke Indonesia Padahal ada total 10 pemain Timnas Bangladesh yang belum menerima dosis penuh vaksin COVID-19 Kalau harus menjalani karantina selama 7 hari Bangladesh menolak karena mereka akan datang pada 20 Januari 2022 Jelas Yunus Nusi dikutip dari Antara Di sekuat Timnas Bangladesh ada 10 pemain yang baru mendapatkan vaksin tahap pertama Jadi kami masih tetap menunggu seperti apa hasil komunikasi dengan pemerintah Tungguhnya Yunus Apabila persoalan ini berujung ke gagalan PSSI kemungkinan besar akan menjadikan Brunei Darussalam Timur Leste hingga Maladewa sebagai pengganti Bangladesh Laga FIFA Match Day di awal 2022 ini akan dijadikan Timnas Indonesia sebagai persiapan Jelang Piala AFF U23 yang digelar di Kamboja pada pertengahan Februari mendatang Manfaat lainnya Indonesia bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe